Ya, anah persilahkan kekuatan sudah resen kepada Bapak Leo Abu Sajid Apadol Bapak Leo Bapak Leo Abu Sajid Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahabat Wa'arakatuh Wa'arakatuh Ahlan wa'arakatuh Wa'arakatuh Ustaz dan Jadian semua Ustaz, anda mempunyai teman kerjaan Ustaz Sejak 30 tahun lebih ya Ustaz Dia adalah seorang nasarani Ustaz Dan Dia baru saja menikah dengan seorang muslimah Ini anak bingung nih Ustaz harus bersikap seperti apa Karena kalau Kita mengucapkan kan sebenarnya ini adalah Pernikahan yang namanya tidak Serahkan gitu Ustaz Mohon nasihatnya seperti apa Ustaz Nah kalau boleh tahu Selama 30 tahun Untuk berkawan sama dia 13 tahun Apakah Antum pernah mendakwain dia Terus terang secara Secara clear Secara jelas itu belum pernah Ustaz Anda juga sendiri baru mengenal sunnah Belum lama kalau Ustaz baru 2-3 tahun Subhanallah Khayoran insyaAllah Akhirbati fillah Nih Tadi disebutkan Berkawan dengan yang di bawah kita Itu Boleh Dengan catatan Tujuannya Mengingatkan dia Mengajak dia kepada Allah Azza wa Jal Bukan sekedar Bersenang-senang sama dia Kalau dikatakan 13 tahun Seharusnya bagaimana kita Menyampaikan kepada dia tentang indahnya Islam Mengajak dia kepada Islam Rasul Sallallahu Alayhi wa sallam Beliau itu disebutkan punya Pembantu Yahudi Ketika sakit Nabi datang ke rumah Anak-anak masih Nabi Memerintahkan kepada anak kecilnya Ada bapaknya Untuk mengatakan La ilaha ila Anaknya Lihat bapaknya Gimana nih Anaknya tahu bagaimana Rasul Bapaknya Lalu mengatakan Ati Abul Qasim Tak ati Nabi Muhammad Rasul Abul Qasim Sang anak mengatakan Shadu an la ilaha Allah Shadu an la Muhammad Rasul Jadi ada unsur Da'wah Kedekatan kita Dengan non-Muslim Ini ada unsur Da'wah Mengajak dia kepada Allah Kalau nantinya Dia gak nyaman Sama kita Gak ada masalah Kita sebagai Seram Muslim Telah melaksanakan Tugas kita Iya Kalau dikatakan tadi Dia sudah Menikah dengan Seorang Muslim Kita lihat nih Jamal Kadang kalah Muslim Katanya Nabi SAW Makan datang Satu masa Terjadi fitnah Seperti potongan Malam yang gelap Gulita Orang di pagi Harinya beriman Sorenya kafir Sorenya beriman Paginya kafir Apa yang dia lakukan Yabi udina Hubi Aradin binat dunia Dia menjual Agamanya Untuk mendapatkan Kenikmatan dunia Dan sepertinya Itu yang terjadi Maka yang Antum lakukan Seharusnya Ya Da'wahin dia Sekarang Demi menyelamatkan Saudari Muslim Yang nikah sama dia Supaya dia Gak murtad Gak ikut suaminya Bagaimana Antum sampaikan Kok kan sudah nikah Sama Muslim Kapan kau Memasuk Islam Islam itu indah Gak ada masalah Ini kesempatan Untuk mendakwain dia Kita kenal Gak enak Pusat ini Itu macem-macem Seharusnya Engkau gak enak Selama 13 tahun Berkawan sama dia Tapi engkau Merasa nyaman Bersama dia Selama 13 tahun Maka sekarang Saatnya Demi menyelamatkan Saudari kita Bagaimana Mendakwain dia Kepada Islam Dan didoakan Semoga Allah Membuka pintu hatinya Untuk Masuk ke dalam Agama yang Allah Ridha ini Adawallahu'alam Bersama Bersama